Halo teman-temanku semuanya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi ke channel kita Gimanapun teman-teman berada Semoga sehat selalu Lancar rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT Amin amin Ya Rabbal Alamin Nah teman-teman Ini lihat Padahal baru 1 bulan Tak panen karuk emak Nah ini sudah Rezekinya sudah datang lagi Nikmat mana lagi yang kita dustangkan Padahal Belum ada 1 bulan loh ya Ini tuh dipanen Jambu madu deli hijaunya Ada di videonya Baru 1 bulan Belum ada dipanen Nah ini kok ya sudah muncul Bunga lagi Ya teman-teman Nah itu Lihat Ini biar semua ini Sampai atas-atas Jambu madu deli yang jenis ini Memang kayak gak pernah putus Untuk Jambu jenis ini gak pernah putus Untuk nganum teman-teman Berbuah Jadi kayak berbuah sepanjang tahun gitu loh Jadi kalau teman-teman punya lahan sempit Di rumah Cocok Menanam jambu ini Untuk sekedar punya Gak usah digedek Ini yang penting itu Selalu dipotong Atasnya itu selalu dipotong Kita Kita rawat cabang-cabang yang sudah tua Seperti ini Ini walaupun besar Ini lambat Lalu lambat banget Dan ini Kalau kita Kita rawat yang Ranting-ranting produktif Terus berbuah teman-teman Jadi kalau ada tunas air Kita potong saja Tapi kalau ingin dibesarkan Ya dibiarkan dulu Kalau ingin sekedar punya Pengen punya tanaman jambu Di Pekarangan rumah Gak ingin besar Ya bisa dikontrol Ini yang pohon yang kecil Dan itu yang besar Nah Yang ini Alhamdulillah ya teman-teman Nah Ini lekas Buanya Lekas banyak Nah ini Sudah saya Antisipasi dari sekarang Karena trauma Bian teman-teman Trauma Dulu Ini pohonnya rusak Semplok semua ya Maksudnya patah semua Karena kebanyakan buah Jadi ini sudah saya antisipasi sekarang Tuh lihat Nah itu Lihat ya Nah itu banyak Apa Tuh Banyak calon bunga Calon buah Sampai pupus-pupus ini Sampai cabang-cabang kecil itu Banyak bunganya Ini tambang Kalau dulu kan tali Raffia kurang awet Sekarang saya tambang Teman-teman Nah Trauma Dulu Trauma Dulu itu Sekali patah itu 5 kilo Nah lihat Calon bunganya Ini mungkin Satu setengah bulan Wis Bisa panen teman-teman Dan Yang sebagian sudah saya bungkusi Karena gak Gak rempah Gak bareng teman-teman Sudah saya bungkusi Banyak sekali Sampai atas-atas loh teman-teman Itu Ada yang itu Nah itu Itu yang dikucuk itu Banyak sekali teman-teman Terus kemarin Nah Lomboknya yang kemarin Itu habis tanam Turu semua Sekarang bangun Nah itu sudah bangun Ini Kau rada dulu Yang nganu ini Yang rada Yang ademan Maksudnya Gak terlalu panas Total Nah nanti istri Mintanya Dipindah Ketempat Dipindah Ketempat Yang panasnya Itu Gak ekstrim Jadi nanti Agak dipindah Ini Mepet Ini loh Dipepetnya tembok Justru kangkungnya Ini malah Rotoan Ini Ini Yang witam Itu Dua Mepet Ya Gitu Ini pertumbuhannya Juga Alhamdulillah Teman-teman Insya Allah Setahun Setahun lagi Ini sudah Rindang Pohon pokat Ini di depan rumah Dua tahun lagi Besaran pohonnya Kayak itu Nah Sebesar itu Kalau pohonnya Sudah sebesar itu Nah Ini Ini mesti Soal Iyup disini Rimbun Iyup gitu Iyup tapi Banyak buah Tadi malam Tak pesticida Sampai aku Hampir keracunan Pesticida Tadi malam itu Sempat Pusing-pusing Yang mual-mual Jambu kristalnya Juga Banyak Ini yang jelek-jelek Sebenarnya Kalau untuk Industri Ini diseleksi Dibuang Tapi Gak Gak Bapa Ini Dikonsumsi Sendiri Tadi malam Tak Semprot Pesticida Untuk Membunuh Ini Punya tanaman Ini memang Harus rutin Nyemprot Teman-teman Rutin Nyemprot Kalau kita Tidak sedia Selalu Obat-obatan Pupuk Berat Berat Jika Lekas Gedi Berhasil Jadi Malah Ini Belum Lihat Saya Besaran Maksimalnya Nanti Seperti Apa dan katanya teman saya insya Allah nanti sore dipastikan jadi diantar kandang ayamnya yang disitu sudah saya setting disitu nanti sudah saya setting serapi mungkin biar nyaman untuk ayamnya saya pun juga nyaman kalau nongkrong-nongkrong disitu itu sudah waktunya membentuk sebenarnya sedikit demi sedikit di pruning biar daunnya tebal kayak yang itu teman-teman kalau daunnya sudah lebat tebal bagus mantap sekali jalanku 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 dan ini tabungan yang sangat besar insya Allah insya Allah satu tahun dua tahun dikebunkan siap produksi setahun lah setahun dua tahun maksimal bisa sudah produksi ini Alhamdulillah cangkoknya berhasil hidup semoga nanti bisa beli tanah lagi terus saya kebunkan jambu air madu deli hijaunya nanti wayah bungkus ini waktunya bungkus kok lupa saya gak bawa pembungkus ini tadi ini sama ini banyaknya bungkus ini harus dibungkus ini kalau gak dibungkus nanti dintup lalat teman-teman juga nanti waktunya pruning itu harus dikurangi itu teman-teman gak bagus kalau gak dikurangi nanti jadi lahan ini kalau untuk nyepil-nyepil sayur-sayuran juga masih sangat luas ya teman-teman kalau untuk tanaman skala rumahan polybag itu planter bag masih recommended terima kasih selamat menikmati sudah dulu teman-teman sampai jumpa di video berikutnya dan tunggu video kami selanjutnya dadah